Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Waspada News TV Diminta uang tebusan sebesar 35 juta rupiah agar sang bayi dapat kembali ke pelukan ibu kandungnya pasangan suami istri warga Kabupaten Batubara Sumatra Utara melaporkan saudara sepupunya ke polisi Pasangan suami istri warga Kabupaten Batubara melaporkan keluarga sepupunya ke Polres Pematang Siantar karena diharuskan membayar uang asuh anaknya selama 7 bulan sebesar 35 juta rupiah Inilah pasangan suami istri Ayu dan suaminya Raja saat mendatangi Mako Polres Pematang Siantar kami sore Keduanya melaporkan kasus anak kandung yang diambil keluarga sepupunya dan meminta uang tebusan sebesar 35 juta rupiah bila akan membawa pulang anak wanitanya yang telah dirawat selama 7 bulan Kejadian bermula saat Ayu melahirkan anak keduanya di salah satu rumah sakit di kota Pematang Siantar pada 25 Mei 2022 lalu Namun saat itu suaminya sedang merantau keluar kota sehingga Ayu tidak memiliki biaya melahirkan Karena terdesak biaya orang tua Ayu kemudian meminjam uang kepada saudara sepupunya sebesar lebih kurang 3 juta rupiah untuk biaya melahirkan Saat Ayu masih di rumah sakit untuk masa pemulihan ayahnya memberikan anak bayi tersebut kepada sepupunya tanpa persetujuannya Usai suaminya pulang dari perantauan ia dan keluarga suaminya sempat mendatangi sepupunya untuk membayar hutang untuk mengambil bayi mereka Namun 4 kali pertemuan tidak ada kesepakatan Pihak sepupunya meminta tebusan senilai 35 juta rupiah Menurut Ayu, ibu kandung bayi pihak keluarga telah 4 kali datang ke rumah sepupunya untuk membayar hutang biaya melahirkan dan bermohon agar anaknya dikembalikan Namun pihak sepupu tetap bersikeras agar mereka harus membayar uang tebusan sebesar 35 juta rupiah sebagai biaya asuh selama 7 bulan tanggal 25 di rumah sakit tentara saya melahirkan anak saya pada saat itu saya dan keluarga saya tidak memiliki biaya dan sepupu saya yang menembusnya saya sangat sedih disitu kita kira berapa biayanya, kak? 3 juta lebih itu operasi, kak? operasi anak berapa, kak? anak kedua jadi dia minjem uang, kak ya? jadi gimana? iya setelah minjem duit, gimana, kak? anak saya langsung buatan sama orang itu saya yang menyerahkan sama orang mereka bahwa anak saya diurus mereka tapi setelah keluar dari rumah sakit saya baru bisa mengabari ya dari keluarga suami saya dan mereka langsung datang untuk menebus tapi keluarga saya mempersulit mempersulitkan terus dua hari mereka datang lagi begitu juga tapi tidak berhasil ketiga kalinya pun begitu juga sampai akhirnya, sampai sekarang kami 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 mau anak itu kembali apa alasan yang kak mau ngasih, kak? anaknya kembali sama orang mereka mereka menahan mereka meminta tebusan 35 5 juta ada rinciannya, kak? kenapa sampai 35 juta? meminta biaya selama ini di asuh selama sekitar sebulan ini ya? 7 bulan 7 bulan tanggal 25 bulan? bulan 5 bulan 5 berarti ya itu laki-laki itu perempuan? perempuan jadi apalah kakak kakak sekarang mau buat laporan atau belum? karena kami sudah secara keluarga tidak bisa juga mengambilnya jadi sekarang kami melapor setelah 9 bulan kini laporan kedua suami istri telah diterima pihak kepolisian Resor Pematang Siantar dan keduanya telah dimintai keterangan kedua pasangan suami istri berharap agar anaknya dapat kembali ke pangkuannya dari Pematang Siantar Sumatera Utara Franky Silitonga Waspada News TV melaporkan Terus bersama kami di Waspada News TV Pemirsa jangan lupa like, subscribe dan share channel kami Saya Fathya Upti sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe like, komen dan share jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel youtube Waspada News TV Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya